Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi ke youtube channelku Rizka May Di video kali ini Aku mau packing Untuk pergi ke Turki dan Umro Nah karena ini Akan berangkatnya di musim dingin Aku juga mau kasih tau Apa aja sih yang akan Diperlukan disana Di saat lagi berada Di musim dingin Dan mau kasih tau tips and tricks Supaya Kita tuh gak terlalu berlebih Dan bisa Mengepress sedemikian rupa Di dalam koper supaya nanti Kalau kita mau bawa oleh-oleh Juga gak sampai bikin Overload bagasi yang ada di pesawat Tonton ya videonya sampai selesai Jangan lupa klik tombol subscribe Bagi yang belum dan tekan tombol loncengnya Oke? Jadi aku tuh packing untuk diriku Dan suamiku Nah sebetulnya kalau untuk diriku itu sudah selesai packingnya Nah seperti ini Tadah Tuh gak terlalu banyak kan Masih ada space untuk satunya lagi Dan kalaupun ditutup juga masih Masih banyak longgar Supaya bisa dimasukkan oleh-oleh dan sebagainya Nah mau tau apa aja yang aku bawa Nih aku akan Tandu tuliskan disini juga Biar kalian Supaya untuk tambah referensi aja ya Nah jadi Untuk memudahkannya itu Kita tuh menggunakan vakum Nah seperti ini contohnya Jadi kita press Menggunakan vakum Kalian harus Punya alatnya dulu Nah alatnya tuh ada yang elektrik maupun manual Nah aku tuh punya dua-duanya Jadi karena nanti Kamara aku sama suami itu terpisah Jadi nanti Yang pakai elektrik dulu Elektrik itu Aku Suamiku yang manual Nah seperti ini barangnya Kalau yang ini tuh yang elektriknya Nah kalau yang manualnya Seperti ini Nah nanti Kalian juga harus mempersiapkan Plastik khusus Vakum seperti ini Nanti ini caranya Ada bukaan Seperti ini Nanti juga ada bawaannya Tutup seperti ini Nanti aku juga akan kasih tau Caranya Gimana Nah oke Nah nanti Untuk Karena aku kan Pemberangkatan 12 hari Turki 3 hari 3 hari lagi ke Madinah 4 harinya lagi Di Mekak Nah habis itu Jadi aku selama di Turki Nanti aku menggunakan Ini Bajunya udah aku catat disini Gamis bawa 2 Baju Satu sama celana Nggak usah bawa banyak gitu loh Teman-teman Jadi nanti Rencananya mau Cuci baju disana juga Nah Jadi setelah aku cari tau juga Londri disana tuh berapa gitu kan Ternyata lumayan juga Harga londrinya Jadi akhirnya Jadi akhirnya Aku juga udah inisiatif bawa Yang namanya Rinsol Jadi apa namanya Udah aku kemas di dalam sini juga Nah oke Kita pinggirkan dulu Agak berat Nah lalu di dalam tas ini Ada apa sih gitu kan Tadi yang pertama Rinsol Gak apa-apa lah ya Sebut merah Nah abis itu Nih wajib banget Bawa colokan Karena disana tuh Kan colokannya berbeda ya Mas Indonesia Jadi aku bawa yang kayak gini Dan suami itu juga bawa Satu wangi gitu Sama aku Biar gak aku tanpa Nah abis itu Karena rencananya Kan aku mau cuci ya disana Jadi aku juga beli Yang namanya Gantungan Kecu-kecu kayak gini Jadi gantungannya itu Bisa kayak gini tuh Kan praktis banget kan Jadi maksudnya Ini memang khusus travel Nah Karena kita juga kan Bisa gak tau ya Ada balkon atau gak Di kamar hotelnya Jadi Aku inisiatif juga Beli cangkolan juga ini Jadi rencananya Kalaupun memang kita Gak ada balkon untuk menjemur Nah jadi nanti rencananya Kan ada tuh ya Kalau misalkan di kamar mandi tuh Ada gantungan kan Nah Kan biasanya gantungan juga Cuma beberapa Dan gantungan tuh lebih kayak Ke gantungan hadut gitu loh Nah jadi nanti rencananya Aku tuh mau gantungin satu Kayak gitu kan Nah ini kan beluangnya banyak nih Dimasukin satu Nah nanti aku bawa lagi Masukin dua Nah nanti kan jadi banyak tuh Gitu Rencananya Jadi supaya menghemat tempat juga Karena kan ibaratnya Aku satu kamar kan gak sendiri Sama yang lain juga Jadi biar saling enak juga Maksudnya Gak Gak cuma baju kita juga Kan barangkali mereka juga Mau Nyuci juga Kayak kita gitu Biar sama-sama Saling enak aja Nah aku juga bawa Yang namanya Ini Ketikan kuku Sama Sama gunting untuk tahalu Dan itu akan dimasukkan Kedalam Koper yang akan dimasukkan Di bagasi Pesawat Oke Kita masukin lagi ya Kita cindirin sebelah sini Oke lanjut Nah ini aku udah bawa Jadi emang khusus tempatnya Enggak aku kresekin Nanti sendalnya Aku mau bawa sini Jadi sepatu nanti Untuk aku gunakan Pemberangkatan Entah Nanti disananya Mungkin bisa gantiin Pakai sendal Begitu Oke abis itu Bawa kapas Terus Nah aku bawa topinya Bawa dua Bawa dua yang satunya itu Karet ya Kayak gini kali ya Aku tuh pengen yang Enggak yang Topi-topi mulu gitu kan Biar lucu Kayak gitu Ini aku juga bawa kos kaki Jadi kos kakinya itu Karena Aku kan disini tuh Dapat dua koper Dari bawaan travelnya Jadi ada yang khusus Untuk di dalam Bagasi pesawatnya Ada juga yang Kita bawa pada saat Teg gitu kan Pada saat kita mau duduk Di kursi Penumpang Apa sih namanya Istilahnya Kumpah Nah ini kita tadi Bongkar yang koper Yang gedenya dulu ya Nah disini Aku bawa tuh Total kaos kaki Kaos kaki tuh Aku tuh bawa Berapa ya berarti ya Tiga berarti Satunya kan nanti Dipake tuh Nah yang aku simpen Di koper gede ini Ada satu Nah yang satunya lagi Ada di koper kecil Nah terus yang ini tuh Tadi tuh aku tuh Sebenernya ada di Tokoren tuh Online shop kan Nah disitu tuh Ada yang kayak gini Untuk toak gitu loh Jadi katanya Apa sih namanya Jadi bisa double Jadi kaos kaki Ya ini ya Gitu Jadi aku beli aja Carangkali baru manfaat Oke lanjut Ke sini Nah ini tuh Sebenernya Karena tadi tuh Dua juga ternyata Masih kurang Jadi aku tambah satu lagi Cuma karena isinya Cuma ada segini Jadi aku bulu Gak gini Nah ini ada untuk Handuk muka Sama handuk Untuk mandi Oke lanjut lagi Aku bawa Sunscreen spray Habis itu ini Bawa Apa namanya Setrika Travel Karena kan Namanya kita Gak tau ya Di hotel itu Menyediakan Atau enggak Ya mungkin menyediakan Karena memang Bintangnya bintang 5 4 atau 5 Kalau gak salah 4 atau 5 Terus Jadi Daripada kita Bingung Nanya Mending aku bawa sini aja Gitu Sudah mandiri lah Tuh Terus sisir deh Abis itu Nanti juga aku mau bawa Hair dryer juga Cuman Masih ada di dalam kamar Belum aku packing Kesini Ya kurang lebih Untuk isian Copper yang gede Punya aku seperti itu Oke kita nanti lanjut Ke koper Yang akan dibawa Kedalam pesawatnya Oke setelah Kita ngatur kameranya Udah pas lah ya Kalau posisinya Sambil-sambil yang kayak gini Oke jadi Isiannya kurang lebih Seperti ini Nah karena Ibaratnya Ini tuh Tas yang akan Dibawa kita Kedalam Pada saat Kita mau duduk Di Bangku penumpang Jadi Ini tuh Bawanya kayak gini Teman-teman Ada sarung tangan Sama kaos kaki Ini khusus musim dingin Nah karena Memang kan Disana katanya Dingin banget ya Soalnya ada Temenku tuh bilang Sampai katanya Dia pakai kaos kaki Berlapis-lapis Nah jadi Daripada seperti itu Mending aku sekalian Belian tebelnya aja Gitu Biar gak usah Berlapis-lapis Ya semoga aja Ini kuat ya Maksudnya Untuk menahan dingin Disana Nah terus ini juga Sarung tangannya Kalau dari review Di toko oran Yang aku beli Katanya ini tuh Bisa untuk Screen Maksudnya touch screen Jadi kita Tadi juga udah buktiin Tapi memang Agak kurang Sensitive gitu layarnya Tapi udah gak apa-apa Lah ya Gak masalah Nah disini juga Ada Namanya Kerudung Ini tuh Sebenernya Ini aku cuma Masukin dulu aja Nanti Kalau Kalau Pemperangkatan Lantainya emang aku Disana mau pake Pembing ini Gitu Nah nanti Ini juga ada Tas B digital Tapi nanti Ini mah Akan selalu aku pegang Dan warna nyungu Karena aku suka Terus abis itu Kacamata Abis itu Bawa Ini Ini tuh sebenernya Shell Dikasih Include gitu loh Sama Pihak travelnya Ini kan dapet 2 Shell ini Gitu Nah abis itu Nah abis itu Nah ini juga Aku tuh kan Tadi kan udah yang Kaos kaki tebelnya Tapi aku juga Bawa kaos kaki Yang tipisnya Jadi butuh Ganti-ganti Jadi ada yang Di cover gede Ada yang cover kecil Gitu Karena kan kita Belum tau ya Situasi disana Sedingin apa Jadi Untuk wanti-wanti Ada yang agak tebel Ada yang Tipis Gitu Nah terus abis itu Ada Ada sejadah travel mini juga Dan ini Mungkinannya Satu set kayak gini Nah terus Emang rencananya Aku juga mau bawa Backpack Kecil ukurannya Nanti aku kasih lihat Disini juga Seperti apa Tapi nanti Aku Itu tuh Untuk kayak khusus Dompet Paspor Gitu-gitu loh Tempat Handphone Ya sebagainya Kayak gitu Powerbank Nah kalo disini Lanjut Aku juga beli timbangan Digital Supaya Aku tuh sadar Gitu Kalo misalkan Kan ada batas maksimum Ya Ibaratnya Untuk pembawaan Ini cover Jadi biar Gak berlebih Jadi aku udah Wanti-wanti Ini juga aku beli Di toko oranye Tuh Tapi nanti Tempatnya Enggak aku bawa Ini mah Ya sementara Aku taruh disini aja Gini ya Kayak gini Aku belum nyoba sih Semoga ini berfungsi Oke Nah terus ini Ada dua lagi Seperti ini Nah ini tuh Kan jadi tuh Nanti tuh rencananya Pemberangkatan Dari sini Itu Ini kan Aku dari Indomayu ya Nanti Nyampe Jakarta itu Kisaran malam hari Karena memang Kita mau Terbangnya Flightnya itu Jam setengah Satu malam Kurang lebih Jadi kan Ada waktu Untuk Aku misalkan Pengen Ganti Baju Dalam Atau gimana Cuci muka Gitu-gitu kan Karena memang Penerbalanya malam kan Istirahat Pengen yang Kayak ngapus Make up Gitu-gitu Jadi aku udah Siapin Gitu Nah ini Aku tuh bawa Jadi Peraturannya itu Yang aku tau Di maskapnya itu Ada batas Maksimum Untuk Isian Isian Botol Gitu Kayak Ini Contohnya Ini kan Isi sabun Nah Ini sensor Aja Ini Contoh aja Ini tempatnya Ini Isinya sabun Nah Ada batas Maksimumnya Itu 100ml Nah Aku udah Bawa Sesuai Kapasitas Maksimumnya Nah Gak boleh Lebih dari 100ml Dan Kalau misalkan Di Kalau kita bawaan Yang cair-cair Kayak gini Jangan lupa Tempatnya itu Yang menerawang Yang kayak gini Kan Ini kan keliatan nih Soalnya Aja emang ada peraturnya Kayak gitu Jadi jangan yang Terlalu tertutup Biar keliatan Terus Abis itu Ya Alat mandi Ini Kayak ini Sekaligian Yang pasta Sabun cuci muka Sunscreen Cream Dan lain-lain Oke Nah Abis itu Tempat berikutnya Ini Poch Untuk Obat Kan namanya Kita Pertama Udah beda negara Dan Beda musim juga Kita gak tau Kita disana gimana Tapi Aku berdoanya Selama ini Untuk Semoga disana Aku dan suamiku Sehat walafiat Berangkat dalam keadaan sehat Disana juga sehat Pulang juga dengan keadaan sehat Gitu Tetapi Apa salahnya Kalau kita Apa namanya Untuk jaga-jaga Nah Yang aku bawa tuh Kayak semacam Balsem Terus Ini untuk Eh healer Untuk hidung Terus Fresh care Terus Abis itu Salon pas Abis itu Antamin Dan Sisanya itu Kayak obat-obat Vitamin Gitu loh Obat Pencernaan Terus Obat Batu Kayak gitu Kayak gitu Nah jadi Nanti Ya udah dalam satu kesatuan Kayak gini Ya semoga aja Ini bisa bermanfaat Untuk yang lainnya juga Barangkali membutuhkan Bisa kan Dari aku Itu Nah terus Aku juga tadi Maaf Aku sensor Sebenarnya Itu dalaman aku Soalnya kan Karena rencana kan Disono kan Nyampe malem Ya Maksudnya kan Ganti juga Daripada nanti Aku bakal Bongkar Koper yang Gede Ya aku bakal Berencana Bongkarnya Koper yang Kecil aja Jadi makanya Yang kecil itu Sengaja Untuk aku Akan siap Yang bongkar Pasang gitu Nah kurang lebih Untuk Peralatannya Aku bawah Seperti itu Nah Kita kasih lihat Juga nanti Isian koper Untuk suamiku Apa aja Tonton berikutnya Nah untuk Bawaan Suami Masuk Ke Apa namanya Pesawatnya itu Pakai Tas lempang Kayak gini Jadi ini tuh Yang bawaan Dari Travelnya Nah Jadi tuh Paling isinya tuh Kayak paspor Identitas diri Dompet Uang Dan sebagainya Sama halnya Kalau aku Pakainya Yang tas rensel Kayak gini Jadi nanti Paling kita juga Bawa Apa namanya Botol minum Gitu Supaya nanti Pada saat disana Bisa diisi ulang Apa namanya Air zam zam Kayak gitu Nah terus Kita mau Masuk-masukin Untuk isian Suamiku Nah untuk Di Ternya koper Suamiku Jadi bawaannya itu Apa namanya Si Kain ikhrom Ini Kan bawaan Dari pihak Travel itu Di kasusnya tuh Ada dua Nah cuma Kalau misalkan Orang tua aku Bilangnya Kamu Mending bawa lebih Cuma tau kan Kalian Kalau kain ikhrom itu Setebal apa Jadi Kita akan Memvakumnya Nah Terus akhirnya Habis itu Satu Tiga ini Satunya Punya Papaku Jadi Injam Bilang Oke Kita masukin Jadi kalau bisa Satu plastik ini Masukkan Untuk Tiga Kain ikhrom itu Setelah Kita Masukkan Semua Seperti ini Tutupnya Ada Khusus Nanti Kalian Langsung Ada Bawaannya Kayak Gini Nah Nanti Kalian Ikutin Aja Misalkan Dimasukin Dulu Terus Dijepit Sebentar Jadi Supaya Ngepress Gitu Kan Nah Abis itu Kita Pakai Aduh Maaf Kita Pakai Yang Vakum Elektrik Jangan lupa Kita colokkan Dulu Siapkan Ini kondisinya Ada tekan On off Nah Lalu Disininya ini Kan ada tutupnya Kita tinggal buka Jadi ini tuh untuk Apa namanya Ngepakinya Teman-teman Nah Bagian Lubang ini Kita masukkan Dalam sini ya Oke Kita tekan aja Emang agak berisik Tapi ini ampu banget Ternyata Ternyata gak Kalau dari Situ Oke Udah beres Emang ini Kayaknya Anginnya Belum 100% Keluar Jadi Kita bisa Menggunakan Vakum Manual ini Supaya Lebih Pres lagi Oke Ini juga Agak berisik Mohon maaf ya Memang Kalau misalkan Afdolnya itu Dua-duanya Jadi ada Yang elektrik Maupun manual Jadi kayak tuh Lebih ngepress gitu Setelah Kita Apa namanya Dipresskan Dengan yang manual Ini Lumayan kempes kan Jadi gak yang setebel Itu Taukan Kain idrom Kalau kalian Yang pernah Rangkat Dan Nanti kita Bawa Jadi bawaannya Itu akan aku catat Untuk laki-laki Tua apa aja Yang suami aku Bawa pada saat Ke Turki Dan umroh Pada saat musim dingin Ini catatannya Dan aku juga Gak lupa Membawa Yang namanya Penutup telinga Emang aku Pakai kerudung Tapi Namanya Kita jaga-jaga Ini sebenernya Penutup telinganya Itu kayak yang Biar menghangatkan Sebetulnya Aku beli Di toko oran Cuma Belum tau Ini bakal Berfungsi Atau gak Pada saat Kita disana Dan ya Aku beli dua Untuk suamiku Juga satunya Seperti ini Dan Jangan lupa Pastinya Membawa Jaket Oke Karena terakhir Kali aku tau Itu Pada saat Di Madinah Itu 12 derajat Celcius Jadi Lebih baik Kita sudah Mempersiapkan Jaket Setebal Mungkin Ini punya Aku Ini punya Suamiku Oke Ya Segitu aja Jadi Apa namanya Untuk Cara Menghemat Supaya Koper Kita Tidak terlalu Berlebih Muatannya Dengan cara Divakum Seperti yang Tadi Aku praktekkan Oke Segitu saja Video dari aku Jangan lupa Tonton terus Videonya Yang lainnya Juga See you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa